Intro Hey hello Balik lagi di channel spoiler moon Nah kita akan bahas lagi spoileran untuk komik magic emperor nya Kali ini kita akan masuk ke part 68 Nah disini nanti gue akan bahas light novel dari bab 417 sampai dengan 420 sebelum itu sedikit pengumuman nanti hari selasa gak ada abetan ya bos ya bukan gak ada abetan gak ada bonus karena agak capek-capek gitu barang gue kemarin habis lembur sana sini gitu jadi mau sedikit istirahat dulu rehat kita jumpa lagi nanti di hari kamis itu aja sedikit pengumuman dari gue dan kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau support mimin boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi tidak ada paksaan disini kalau misalnya memang ikhlas mau gue silahkan kalau misalnya mau bantu miminnya oke itu saja kita akan masuk ke dalam ceritanya di tengah malam angin berhembus dengan lirik ini di ibu kota kekaisaran tepatnya di dalam ruang belajar kaisar terlihat cahaya lampu yang masih menyala teran angin malam berhembus dari luar jendela dan membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu sampai mengerutkan kening mereka tuan sima apa maksudmu dengan si pencuri wang putian yuan itu masih belum mengambil tindakan setelah aku memberinya kesempatan untuk melahap ke enam pilar lainnya kata kaisar dengan wajah yang muram sima hui tampak mengerang sebentar lalu kemudian dia berkata dengan lemah yang mulia kita harus ingat bahwa leng wucang bukanlah orang yang bodoh ketika dia meminta pada yang mulia untuk membawa keluarga lu saat itu saya pikir itu hanyalah salah satu rencana dari mereka untuk melahap keluarga yang lainnya tapi karena sampai saat ini mereka belum melakukan apapun saya khawatir kalau mereka sedang melakukan sebuah rencana besar lainnya benar apa yang dikatakan oleh tuan sima yang mulia jika mereka tidak memiliki rencana bagaimana mungkin mereka akan memprovokasi zuopan dan juga yang mulia di saat yang bersamaan kata fang kuyubai kaisar gini tampak tersenyum dingin lalu berkata dengan suara tinggi sialan orang-orang ini benar-benar tidak membiarkan orang tua ini beristirahat dengan tenang zuge chang feng saat ini sudah seperti belatung di dalam daging sedangkan leng wucang sudah seperti nyamuk yang terus menggigit diam-diam di luar gerbang kaisaran dan zuopan bertarung seperti naga dan harimau tapi di dalam aku juga masih harus melawan zuge chang feng memelihara orang itu benar-benar membuatku semakin pusing bagaimana aku harus mengurusnya aku bahkan tidak bisa memindahkannya ataupun menurunkan jabatannya karena jika aku melakukan itu maka dunia pasti akan menyalahkanku tapi tinggal diam seperti ini juga tidak akan memberingkanku ketenangan kata kaisar sambil menarik nafas dalam-dalam wajahnya gini tampak sangat cemas tuan sima kemudian membungkuk dan berkata yang mulia tidak perlu khawatir untuk urusan perdana menteri bisa kita selesaikan lebih dini terutama untuk orang-orang dari kerajaan Inurong sebelumnya perdana menteri membawa mereka atas nama ulang tahun yang mulia tapi sekarang semuanya telah usai maka kita bisa mengirim kembali orang-orang dari kerajaan Inurong itu dari sudut pandang saya ini akan membawa keuntungan sendiri untuk yang mulia tiba-tiba kaisar kembali batuk dan sapu tangan yang dia keluarkan itu saat ini dipenuhi dengan darah segar yang mulia teriak semua orang dengan serempak kaisar kemudian melambaikan tangannya dan menangkan semua orang kaisar kemudian menoleh ke belakang dan memanggil seorang pelayan setelah itu kaisar meminum obat yang pelayan itu bawa dan kini itu membuat dia menjadi jauh lebih rileks dan tenang kini wajah semua orang masih terlihat cemas sedangkan kaisar melihat mereka lalu tertawa kecil kaisar kemudian tersenyum lalu berkata tidak masalah waktuku memang sudah semakin dekat setelah aku memutuskan menjadi kaisar aku tahu akan konsekuensi dari keputusanku ini aku memikirkan semua yang ada di kekaisaran hingga tidak memberiku waktu untuk berkultivasi karena itu tidak bisa dihindari lagi sekarang kalian tidak perlu terlalu mencemaskanku kita harus menyelesaikan semua rencana yang telah kubuat lalu Tuan Sima Anda baru saja mengatakan sesuatu yang keliru kita tidak bisa mengirimkan orang-orang dari kerajaan Inurong itu untuk kembali karena saat ini kita sedang berpaju dengan waktu aku tidak lagi memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan semuanya Tuan Sima segera membungkuk dan meminta maaf tapi saat ini dia benar-benar merasa tidak berdaya dia tahu bahwa kaisar melakukan ini semua demi kekaisaran dan juga keluarga kekaisaran namun melihat situasinya yang seperti ini dia tidak bisa diam saja Tuan Sima memandang kaisar dengan penuh kekaguman dan penghormatan yang sangat dalam kaisar memang adalah kaisar dia tetap melakukan semua rencananya meski waktunya sudah hampir tiba mereka harus menyelesaikan semua kekacauan ini dan meninggalkan dunia yang lebih stabil pada generasi yang baru Tuan Sima sendiri memahaminya dan karena itu juga dia memutuskan untuk mengabdikan diri pada kaisar meski dia harus menjalani kehidupan atas nama kaisar yang lemah dan diecek oleh dunia tapi Tuan Sima sendiri benar-benar memahami bahwa kaisar adalah orang yang luar biasa dan patut untuk dikagumi waktu menarik lainnya yang kita temukan disini kaisar adalah sosok yang di awal chapter itu sangat misterius dia juga tampak baik saat membela keluarga Luw meski dia itu memiliki rencana tersembunyi lalu saat rencananya mulai terbuka pasti ada di antara kita yang menilai bahwa kaisar itu adalah orang yang jahat terlebih saat dia sengaja memprovokasi Zulfan tapi pada akhirnya sebenarnya orang ini juga punya alasan tersendiri untuk melakukan itu semua bahkan ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah kebenaran inilah kerennya topik ini benar-benar dia itu bisa mencerminkan realita dunia kayak Pak Presiden itu nah banyak orang yang menghujat kebijakannya dan memberatkan rakyat tapi pada akhirnya semua kebijakan itu diambil untuk kebaikan rakyat sendiri sama seperti cerita dari Minak Jingo wah sedikit cerita sedikit bagi orang-orang dari kerajaan Majapahit dia itu seperti aib dan juga pengkhianat tapi bagi orang-orang Banyuwangi dia adalah salah satu pahlawan yang berani dia itu membabat alas memangkas hutan dan membangun Banyuwangi dengan tangannya sendiri ya intinya semua itu punya sisi yang berbeda tergantung sudut pandang kita yang melihat sama dengan Kaisar yang mana kalau misalnya kita lihat dari sisi lain bahwa ternyata dia juga adalah orang yang baik sebenarnya karena baik dan buruk tergantung dari sisi mana kita melihatnya ya menurut gue kerennya komik ini tuh kayak gini nih yang setuju boleh like bersiaplah menerima dekret kata Kaisar dan diikuti oleh kerumunan orang-orang itu yang segera mengambil posisi dan memberikan hormat kemudian Kaisar pun berkata menjaga naga Simahui dan Fang Kiwai serta menjaga bayangan Raja Hantu hari ini kuperintahkan kalian untuk memimpin pasukan dan pergi ke gerbang Kekaisaran berikan salamku pada mereka dan bekerjasamalah dengan mereka untuk menangkap Zuo Fan dan Sisa dari anggota keluarga Luwo segeralah bersiap dan berangkat semua orang terkejut saat mendengar Kaisar menyelesaikan kata-katanya Tuan Simah segera berdiri dan mengepalkan tinjunya Yang Mulia maafkan saya menyelah saat ini Kekaisaran sedang kacau banyak ular dan naga yang berkumpul menjadi satu jika saya pergi dari Kekaisaran lalu siapa yang akan menjaga Yang Mulia tolong Yang Mulia ambil kembali dekret ini Yang Mulia tolong ambil dekret ini kata orang-orang lainnya secara bersamaan Kaisar melihat kesetiaan dari orang-orang di bawahnya itu hingga dia pun tersenyum tapi matanya masih tampak tegas dia pun berkata tidak masalah aku memang ingin memberi mereka kesempatan untuk membuat keributan kata Kaisar yang kemudian tertawa setelah selesai mengatakan itu Kaisar pun melambaikan bajunya dan keluar dari pintu samping Fang Kyu Bai dan yang lainnya masih ada di dalam ruangan itu dan tampak terpana serta tidak percaya mereka saling memandang satu sama lain dan hanya bisa mengelar nafas panjang mereka semua memahami temperamen dari Kaisar dan karena Kaisar sudah memberikan dekretnya maka itu tidak akan bisa diubah lagi sebagai anggota penjaga naga dan juga penjaga bayangan mereka hanya bisa mengikuti semua itu lalu setelah itu ketiganya pun pergi dari ruangan itu dan segera berita itu pun menyebar ke semua kekuatan utama di dalam Kekaisaran kini dalam kediaman Sugai Chang Feng Sugai Chang Feng tampak sedang minum teh dan memandang bulan di halaman belakang dengan santai tapi tiba-tiba gelombang spasi yang menyebar dan seorang wanita keluar dari dalam tanah itu tidak lain adalah mata-mata dari kerajaan Inurong Bu Lian Chai melihat juga Chang Feng, Bu Lian Chai tampak bersemangat dan buru-buru berkata Perdana Menteri, saya baru saja menerima berita bahwa semua tuan dan penjaga Kaisar telah pergi untuk memburu Zuo Fan Saat ini Mark Sekal meminta saya untuk bertanya kepada anda apakah dia bisa melakukannya sekarang Sugai Chang Feng tertawa lalu dia berkata Apa yang mau kalian lakukan? Apa kalian lupa bahwa Kekaisaran ini sangatlah besar? Kalian belum mengetahui setiap sudutnya? Sekarang pergilah dan nikmati pemandangannya Mendengar ini Hulian Chai menjadi muram dan berteriak Perdana Menteri, kami adalah prajurit dari kerajaan Inurong Kami datang ke sini bukan untuk bertamashya Dan melihat setiap sudut kota untuk apa? Seharusnya anda bisa memahami maksud dari saya Tentu aku tahu apa yang kamu maksud Tapi ini bukanlah waktu yang tepat Tunggulah sampai situasi menjadi semakin stabil Jangan sampai kalian terjebak oleh tipuan dari orang tua itu Saat ini dia hanya berniat untuk memancing ular-ular keluar dari sarangnya Kata Sugai Chang Feng sambil menggelengkan kepalanya Hulian Chai masih tidak bisa memahami ini Dia pun berkata Perdana Menteri, bagaimana bisa anda mengatakan bahwa semua ini hanyalah tipuan? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Kalau tiga penjaga utama dari kaisar telah pergi Ini bukanlah kesalahan Saat ini tidak ada yang melindungi kaisar Dan ini adalah kesempatan kita Kamu terlalu menganggap remeh kaisar Apa kamu pikir dia akan menjadi seceroboh itu? Dia adalah orang yang tidak mudah untuk ditebak Kata Sugai Chang Feng sambil melambaikan tangannya Itu adalah tanda bahwa dia meminta Hulian Chai untuk meninggalkan kediamannya Hulian Chai sama sekali tidak merasa puas Dia kemudian berbalik dan mengatakan Tidak aku sangka bahwa kini Perdana Menteri menjadi seorang yang penakut Padahal semua orang bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan yang bagus Apa katamu? Kata Sugai Chang Feng dengan suara yang dingin Auranya tiba-tiba meledak dan dia berkata dengan serius Sebaiknya sekarang kamu kembali dan temui tuanmu dan juga penasehat itu Katakan bahwa kalian harus tetap tenang sampai mendapatkan perintah dariku Jika kalian melanggar aku tidak akan peduli jika kalian sampai mati Tapi jika sampai rencana orang tua ini gagal Maka akan kupastikan untuk mengejar kalian Bahkan meski kalian bersembunyi di bawah neraka Meski Sugai Chang Feng itu hanyalah seorang kultifator dari ranah surga yang mendalam Tapi dia memiliki aura yang kuat Ini sudah seperti dominasi dari kaisar yang dimiliki oleh kaisar sendiri Tentu itu sedikit lebih lemah Tapi itu bisa menyerang mental dari lawan bicaranya Dengan begitu Huliancai yang berada di ranah visi dewa Dan sombong itu pun sampai merasa tertindas Tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain menganggukkan kepalanya Sekarang pergilah kata Sugai Chang Feng Gelatan cahaya ganas melintas dari matanya Dan Huliancai hanya bisa mengangguk lagi Lalu perlahan dia pun kembali masuk ke dalam tanah lalu menghilang Sekarang hanya tersisa Sugai Chang Feng di tempat itu Dia masih tampak meminum tehnya dan berbumam Akhirnya orang tua itu mulai memasang jaring Tapi itu terlalu beresiko saat kau memasang dirimu sendiri sebagai umpan Ataukah selain penjaga naga dan penjaga bayangan Orang tua itu masih memiliki yang lainnya Kata Sugai Chang Feng sambil berpikir Kini dia tampak seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri Di sisi lain pangeran kedua kini tampak berada di istana yang baru saja dibangun Dia tampak mondar-mandir dan tangannya pun gemetar tak terkendali Setelah itu sosok berjubah hitam tiba-tiba datang kepadanya Lalu saat dia mengangkat kepalanya Akhirnya identitas dari orang itu pun terbongkar Orang ini tak lain adalah tetua ketujuh lembah neraka saat ini Dia adalah Yomi Yang mulia apa anda mencari saya Kata Yomi sambil memberi hormat Pangeran kedua tampak bersemangat setelah melihat kedatangan dari Yomi Dia segera mendatanginya dan berkata dengan cemas Tuan Yomi Anda datang tepat waktu Aku baru saja mendapatkan kabar yang sangat bagus Dua penjaga naga yang selalu berada di sekitar kaisar telah pergi saat ini Selain itu bahkan menjaga hantu pun ikut diminta pergi bersama mereka Untuk menangkap Suovan Sekarang tidak ada seorang pun yang berada di sisi kaisar Yomi mencibir di dalam hatinya Bagaimana bisa ada pangeran sebodoh ini Padahal jelas sekali bahwa itu hanyalah sebuah jebakan yang disiapkan oleh kaisar Untuk memancing ular-ular yang sedang bersembunyi Perlahan Yomi menghela nafas Dan dia tahu bahwa jika pangeran kedua ini memang memiliki sedikit potak saja Maka dia pasti tidak akan bisa dimanfaatkan Setelah itu Yomi kemudian tersenyum tipis dan berkata Pangeran kedua, apa maksud Anda? Bisakah Anda menjelaskan dengan lebih detail? Saya tidak bisa memahaminya Itu Tuan Yomi pasti sudah mengerti situasi sekarang Kata pangeran kedua yang tampak cemas Tapi dia tidak ingin mengatakan kata-kata pemberontakan atau eksekusi kaisar Karena ini adalah sebuah kejahatan yang berat bagi keluarga kekaisaran Mereka bahkan bisa dihukum mati hanya karena mengatakan itu Tuan Yomi Seharusnya sudah mendengar bahwa Gadi Suci sudah melihat nasib saya Dan saya tidak memiliki takdir kaisar Tapi saya tidak mau menyerah Lagipula ramalan hanyalah menjadi ramalan Semua akan bergantung pada seberapa keras kita berusaha Sama seperti nasib dari Wang Pu Ging Tian Meski Imam Besar mengatakan kalau dia memiliki takdir kaisar Tapi pada akhirnya dia juga terbunuh di tangan Suopan Lalu bagaimana bisa takdir itu dipercaya Kata pangeran kedua Benar, saya juga bermikir demikian Saya yakin bahwa takdir hanyalah gambaran semu Semuanya akan bergantung pada apa yang kita lakukan Kata Yomi Karena itu saya mengundang Anda untuk datang hari ini Dan memberi istirahat pada kaisar Yang kini sudah lelah mengabdikan dirinya Kata pangeran kedua sambil menepuk bahu Yomi Pangeran kedua, maafkan saya Tapi saya masih tidak bisa memahaminya Kata Yomi sambil pura-pura bodoh Pangeran kedua ini tampak gemas dan hampir kehilangan kesabarannya Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya Setelah itu pangeran kedua menoleh ke kanan dan ke kiri Dan kemudian dia berbisik ke arah Yomi Tuan Yomi Tolong berikan nasihatmu tentang apa yang harus saya lakukan setelah ini Yomi pun kemudian tersenyum dan berkata Mari kita amati dahulu apa yang akan terjadi Mendengar ini pangeran kedua semakin merasa tersesat Dia kemudian dengan sedikit amarah berkata Tapi Tuan Yomi Ini adalah kesempatan emas Yomi pun menata pangeran kedua dan berkata Yang mulia Jika Anda memang sudah memutuskan apa yang ingin Anda lakukan Lantas kenapa Anda repot-repot untuk meminta saran dari saya Di sini pangeran benar-benar dibuat terjengang lagi Dia kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya Tidak, bukan seperti itu maksud saya Saat ini Tuan Yomi adalah orang yang paling saya percaya Anda juga adalah pendasiat nomor satu di kekaisaran ini Saya yakin bahkan Anda jauh lebih baik Daripada Perdana Menteri Zuge ataupun Tuan Leng Bahkan mereka tidak bisa memerhitungkan apa yang akan Zoban lakukan terakhir kali Tapi berkat saran Anda Saya berhasil memprovokasi Zoban dan membuatnya menjadi musuh dari kaisar serta dunia Tuan Yomi adalah manusia setengah dewa Pandangan Anda sangatlah luas Jadi jika Anda tidak memberikan perintah untuk menggerakkan pasukan Maka saya juga tidak akan menggerakkan pasukan sesuai dengan keinginan Anda Mendengar ini Yomi menganggu dengan puas Ada senyuman penuh makna yang muncul dari sudut bibirnya Ini adalah sebuah keuntungan besar bagi Yomi Berkat sarannya sebelumnya dia mendapatkan kepercayaan terbesar dari pangeran kedua Padahal itu semua adalah pengaturan yang dibuat oleh Zoban Dia sudah meminta Yomi untuk memprovokasi pangeran kedua Dan menghilangkan kecurigaan pada Zoban Kali ini dia memiliki peluang selamat jauh lebih besar Dengan berlayar di atas dua perahu Yomi kini dapat bergerak dengan bebas dan melalui bencana di masa depan Semuanya seperti apa yang diucapkan oleh Zoban di malam itu Kita akan bergeser ke tempat yang lain Kini dibalik pegunungan yang menjulang tinggi Kota milik gerbang kaisaran berdiri dengan kokoh dan damai Sedangkan jauh di dalam tanah Di sana terdapat Tuan Leng yang berkeringat dan mengendalikan formasi besar Tuan Leng apa yang Anda lakukan di sini? Kata seorang ketua yang baru saja tiba di tempat itu Orang tua ini tak lain adalah Huang Bu Feng Lei Leng Bu Chang kemudian menoleh sedikit dan berkata Saya sedang melakukan sesuatu yang harus saya lakukan Memangnya apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda mengoperasikan formasi sebesar ini? Kata Huang Bu Feng Lei dengan wajah keheranan Setelah itu Huang Bu Feng Lei pun kemudian berkata Aku hampir lupa Aku datang kemari untuk menyampaikan berita Bahwa kaisar saat ini telah mengirimkan semua pasukan utamanya Untuk pergi kemari Mereka ingin membicarakan kelanjutan perburuan dari Suofan Jadi orang tua itu sekarang tidak memiliki penjaga dan sangat rentan Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari lihat perubahannya terlebih dahulu Kata Leng Bu Chang dengan acuh tak acuh Seolah itu dia mengatakan itu tanpa memikirkannya terlebih dahulu Mendengar hal ini Huang Bu Feng Lei mengerutkan keningnya Dan berkata dengan wajah yang tidak puas Tuan Leng Apa yang terjadi pada Anda? Kenapa Anda memutuskan ini terlalu cepat? Melihat situasi yang ada ini adalah kesempatan yang besar untuk kita Tidak Ini adalah situasi yang disengaja Sebenarnya ini adalah masa-masa paling penting Karena jika sampai kita salah melangkah Maka kita lah yang akan dihancurkan pertama kali Jadi untuk sekarang jalan yang terbaik yang bisa kita pilih adalah menunggu Kata Leng Bu Chang sambil terus berkonsentrasi pada apa yang ada di hadapannya Dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun Kelopak mata Huang Bu Feng Lei berkedip dengan ketidakpercayaan Ini adalah keputusan paling konyol yang pernah diambil oleh Leng Bu Chang Pikir Wang Bu Feng Lei Keputusan ini sama sekali tidak seperti gaya dari Leng Bu Chang Kini Wang Bu Feng Lei menjadi semakin curiga Lalu dia melihat kesekeliling dan ada yang aneh disana Tuan Leng, di mana Patriak sekarang? Bukankah kalian berdua selalu bersama sepanjang waktu? Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Belakangan ini aku juga belum pernah melihatnya Patriak saat ini sedang mengurus tugasnya Karena aku dan Patriak memiliki sebuah rencana tersendiri Anda tidak perlu merasa khawatir Kata Leng Bu Chang sambil menarik nafas Hampir saja dia kehilangan ketenangannya Dan mengacaukan formasi yang ada di hadapannya itu Wang Bu Feng Lei mengamati Leng Bu Chang Dan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Leng Bu Chang Dia kemudian berkata Tuan Leng, Patriak adalah pemimpin dari gerbang kekaisaran Saat ini kita dalam keadaan penting Dan ada informasi yang harus dia terima Bagaimana bisa kepentingan keluarga diabaikan seperti ini Tuan Leng, sebagai kepala pengurus rumah tangga Tolong katakan yang sejujurnya Di mana Patriak saat ini Leng Bu Chang sekali lagi menggelah nafas Dan tidak mengatakan apapun Melihat ini wajah Wang Bu Feng Lei berubah memerah Otot-otot di tubuhnya pun mengencang Karena dia merasa kesal Dia mulai berpikir jika Leng Bu Chang itu Masih tidak mau mengatakannya Maka dia harus menggunakan kekerasan Namun sebelum Wang Pu Feng Lei memukul Leng Bu Chang Raunganaga tiba-tiba menggema di setiap sudut ruangan itu Di saat yang sama teriakan dari Wang Pu Tian Yuan ikut meledak Dan dia tampak sangat kesakitan Wang Pu Feng Lei sadar bahwa itu adalah suara dari Wang Pu Tian Yuan Dan segera mencari sumbernya Setelah dia melihat ke arah sumber itu Wang Pu Feng Lei tampak tidak percaya dan berteriak Bagaimana bisa apa teriak ada di tengah-tengah formasi ini Mengetahui bahwa dia tidak lagi bisa menyembunyikan apapun Leng Bu Chang kemudian menghela nafas panjang Setelah itu dia menjelaskan semuanya pada Wang Pu Feng Lei Di sini Wang Pu Feng Lei mulai terbakar amarah Karena dia baru tahu bahwa ternyata Mereka itu sudah mendapatkan akar bodi Terlebih saat Wang Pu Tian Yuan berlatih tubuh Raja Sembilan Naga ini Tanpa sedikitpun berkonsultasi dengannya Meski Wang Pu Tian Yuan itu adalah patriak Tapi Wang Pu Feng Lei itu adalah seorang tetua yang sudah menjaga kekaisaran Tapi Wang Pu Feng Lei adalah seorang tetua yang sudah menjaga gerbang kekaisaran sejak lama Lagipula dia adalah orang yang terkuat di dalam gerbang kekaisaran Seharusnya dia adalah orang yang mendapatkan kesempatan untuk berlatih seni tubuh itu Anak nakal Kata Wang Pu Feng Lei sambil mengutuk Wajahnya gini tampak pahit Lalu dia memandang Leng Bu Chang dan berteriak Apa kalian sebagai patriak dan pengurus rumah tangga tidak tahu akan aturan di dalam gerbang kekaisaran Bagaimana bisa kalian memulai pemurnian ini tanpa sedikitpun memberitahuku sebelumnya Apa kalian tidak menganggap aku ada lagi disini Bagi pula Wang Pu Tian Yuan bahkan belum mencapai ranah visi dewa Bagaimana mungkin dia bisa menahan kekuatan dari delapan jiwa naga Sekarang biarkan aku masuk kesana Atau patriakmu akan mati Kita harus segera menyelamatkannya saat ini Kata Wang Pu Feng Lei dengan panik Meski disini Wang Pu Feng Lei itu terlihat baik karena ingin menyelamatkan Wang Pu Tian Yuan Namun sebenarnya Wang Pu Feng Lei itu hanya takut kalau Wang Pu Tian Yuan berhasil menyempurnakan seni tubuh ini Jika itu sampai terjadi maka posisinya akan goyah di masa depan Dia benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk menjadi pemimpin dari seluruh kekaisaran Namun sebelum Wang Pu Feng Lei melompat masuk ke dalam formasi Leng Bucang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata Tuhan jangan terlalu impulsif Saat ini dalam formasi itu ada delapan jiwa naga yang sedang mengamuk Jika sampai mereka menemukan celah mereka pasti akan melarikan diri dan seluruh gerbang kekaisaran akan rata dengan tanah Kita bisa kehilangan segalanya jika itu sampai terjadi Mendengar ini Wang Pu Feng Lei pun berhenti lalu dia kemudian mulai berpikir untuk beberapa saat Ia mempertimbangkan tentang baik dan buruk yang mungkin akan terjadi Saat itu Leng Bucang bisa menebak isi pikiran dari Wang Pu Feng Lei dan berkata Saat ini Patriar tengah berjuang untuk mengendalikan kedelapan jiwa naga Jika dia berhasil maka ini akan menjadi berkah dan tubuh fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat Namun jika dia tidak bisa menahannya maka dia hanya akan mati Tapi meski ia gagal kedelapan jiwa naga masih akan tetap ada disana Dan kita tidak akan kehilangan terlalu banyak Di masa depan kita hanya harus mencari seseorang yang cocok untuk berlatih lagi Mendengar hal ini tiba-tiba Wang Pu Feng Lei merasa tercerahkan Dia mulai tersenyum-senyum sendiri Apa yang dikatakan oleh Leng Bucang itu tidaklah salah Jadi apa yang perlu dia khawatirkan Lagipula Wang Pu Tian Yuan itu hanyalah seorang ahli di ranah surga yang mendalam Kenapa dia harus begitu implosif seperti ini Tunggu saja beberapa waktu dan akhirnya Wang Pu Tian Yuan juga akan mati Rawangan naga kembali terdengar dan teriakan dari Wang Pu Tian Yuan pun terdengar di seluruh gerbang kekaisaran Mendengar hal ini Wang Pu Feng Lei pun tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya Dia kini hanya harus sedikit lebih bersabar saja Setelah itu Wang Pu Feng Lei pun menghirup nafas dalam-dalam dan mengangguk lemah Gue harap ini akan membawa angin segar bagi gerbang kekaisaran kita Dewa melindungimu Wang Pu Feng Lei kemudian berbalik dan berniat meninggalkan tempat itu Namun sebelum dia benar-benar pergi dia memutar kepalanya dan berkata Tuan Leng, untuk menjegah ke delapan jiwa naga lepas kendali Maka aku akan mengirim sepuluh tetua untuk berjaga di sini Anda tidak perlu merasa khawatir Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari tetua Kata Leng Wuchang sambil membungkuk dan berterima kasih Setelahnya Wang Pu Feng Lei pun melampaikan tangan dan segera pergi meninggalkan tempat itu Beberapa saat kemudian Leng Wuchang kemudian menjibir Bagaimana mungkin dia tidak menyadari isi pikiran dari Wang Pu Feng Lei Dia mengirimkan beberapa tetua bukan untuk berjaga tapi untuk mengalasi pastinya Tapi itu tidaklah masalah Selama Wang Putian Yuan masih bisa terus berkultivasi Maka itu tidak ada bedanya Walaupun di sisi lain saat ini Wang Putian Yuan masih adalah seorang ahli di ranah surga yang mendalam Tapi dia saat ini memiliki akar bodi yang meningkatkan presentase keberhasilannya Selain itu selama Wang Putian Yuan berhasil menahan semua rasa sakit ini Dia pasti berhasil menyelesaikan ini Tampak kilatan cahaya melintas dari mata Leng Wuchang Setelah itu beberapa tetua pun datang untuk berjaga di dalam ruangan itu Waktu terus berjalan dan kini sudah 2 bulan sejak kunjungan terakhir Wang Pu Feng Lei Banyak orang di kota terus mendengar rintihan kesakitan dari Wang Putian Yuan sepanjang hari Tapi tidak ada orang yang bisa membantunya Dan di sisi lain Wang Pu Feng Lei sendiri merasa heran Meski Wang Putian Yuan terus berteriak sepanjang waktu Bagaimana bisa dia bertahan selama ini dan masih belum mati Akhirnya bulan ketiga pun datang Wang Kiobai dan 2 orang lainnya utusan dari kekaisaran telah tiba di kota milik gerbang kekaisaran Mereka datang atas dekret dari kaisar Jadi Wang Pu Feng Lei tidak bisa tinggal diam lagi Setelah meninggalkan mereka di aula pertemuan Dia kemudian bergegas untuk pergi ke bawah tanah dan memeriksa situasinya Tuan Leng Kaisar telah mengirimkan penjaga naga untuk bertemu dengan Patriak Teriak Wang Pu Feng Lei saat memasuki ruang bawah tanah Tapi sebelum Leng Wuchang bisa menjawab Wang Pu Feng Lei kembali berteriak Bagaimana dengan Patriak apakah dia sudah berhasil Leng Wuchang kini tertawa di dalam hatinya Tepat saat Leng Wuchang hendak menjawab Ratapan dari Wang Pu Tian Yuan tiba-tiba berhenti Dia tidak lagi menjerit seperti sebelumnya Dan semua orang di sana berpikir Apakah Wang Pu Tian Yuan sudah mati Leng Wuchang pun sedikit terkejut dan segera melihat ke pusat formasi itu Bagaimana mungkin kata Leng Wuchang Dia juga berpikir kalau misalnya Wang Pu Tian Yuan itu telah gagal Melihat ekspresi dari Leng Wuchang Wang Pu Feng Lei tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya Sepertinya ini adalah akhir dari Wang Pu Tian Yuan Mata Wang Pu Feng Lei menajam dan bersorak di dalam hati Namun tiba-tiba ledakan besar terjadi di tempat itu Cahaya menyebar ke setiap sudut ruangan Dan dari tengah-tengah formasi itu Sosok siluet hitam perlahan berjalan keluar Jelas sekali bahwa itu adalah Wang Pu Tian Yuan Dengan tubuh penuh luka dan darah Meski dia terlihat sangat lemah saat ini Tapi entah bagaimana auranya sungguh mendominasi Bahkan para tetua yang ada di sana sampai merinding ketakutan Ini Wang Pu Tian Yuan benar-benar sudah dilahirkan kembali Dan kekuatannya pun melonjak dengan sangat besar Dia sudah seperti legenda yang tidak terkalahkan saat ini Ketika Wang Pu Feng Lei melihat hal ini Matanya pun memerah Dia gugup bercampur dengan marah Dia tidak habis pikir Bagaimana bisa Wang Pu Tian Yuan menyempurnakan jiwa naga itu Leng Bu Chang pun kini merasa sangat puas ketika melihat ini Dan segera berseru Selamat untuk Patriak Akhirnya Anda berhasil menyempurnakannya Wang Pu Tian Yuan kemudian melirik Leng Bu Chang Dan dia tersenyum lega Tiba-tiba Wang Pu Feng Lei berteriak Patriak Anda memang sudah menyempurnakan warisan leluhur Tapi bertindak tanpa izin dari para tetua adalah sebuah kesalahan Waktunya penghakiman Begitu suara ini keluar Semua tetua di tempat itu mengangguk dan menatap Wang Pu Tian Yuan dengan rasa haus darah Seolah-olah mereka itu telah bersiap untuk bertarung dengan Wang Pu Tian Yuan Tetua besar Apa yang Anda katakan? Bagian mana dari aturan yang telah kulanggar? Tolong katakan dengan jelas Kata Wang Pu Tian Yuan dengan wajah masam Dua tetua yang ada di hadapan Wang Pu Tian Yuan pun kemudian berteriak Tetua besar mengatakan bahwa kamu telah Suara dari kedua tetua itu tiba-tiba terputus saat auman naga terdengar di ruangan itu Dalam sekejap Kepala naga menggigit kepala dari dua orang yang tadi berbicara Dan dalam waktu singkat Keduanya pun telah mati Tapi bagian tubuhnya masih tetap berdiri Aneh saya juga gak tau Semua orang tersentak melihat pemandangan ini Pembantean sepihak dalam waktu yang sangat cepat Bahkan kedua tetua itu tidak sempat menyelesaikan kata-katanya Perubahan kepala Kata Wang Pu Feng Lei dengan wajah ketakutan Ini dia menyadari bahwa setelah tiga bulan berkultivasi Ternyata Wang Pu Tian Yuan sudah menjadi sosok yang berbeda Dia bahkan dapat disetarakan dengan tiga mata rantai kuno Bahkan menurut Wang Pu Feng Lei Saat ini Wang Pu Tian Yuan itu sudah jauh melampaui Suovan Aturan di dalam gerbang kekaisaran adalah mendengarkan perintah patriak Aku harap kalian semua bisa mengingat ini dengan baik Dan tidak perlu mengkritik Jika tidak Maka jangan salahkan aku Kata Wang Pu Tian Yuan dengan tatapan tajam Auranya begitu mendominasi hingga membuat semua orang merasa ketakutan Sekarang mereka semua sadar bahwa inilah sosok patriak yang sesungguhnya Sebelumnya meski Wang Pu Tian Yuan itu dikenal kejam oleh dunia luar Tapi sebenarnya dia itu tidak terlalu berani bertindak saat di dalam gerbang kekaisaran Terutama saat berurusan dengan para tetua Tapi hari ini dia telah dilahirkan kembali dan menjadi patriak yang sesungguhnya Segera semua orang menundukan kepala dan berkata Kami siap mengikuti perintah patriak Kami tidak akan berani melanggarnya Wang Pu Feng Lei pun sekarang tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang dari Wang Pu Tian Yuan sama sekali Jika dia sampai salah langkah Maka dia sendirilah yang akan disingkirkan Sekarang statusnya sudah berubah Dia bukan lagi tua besar gerbang kekaisaran Melainkan preman yang siap dikirim kapam pun sesuai dengan perintah dari Wang Pu Tian Yuan Sungguh ironis Selamat kepada patriak Hari ini kita memiliki kekuatan untuk berperang Kata Leng Gu Chang dengan antusias Wang Pu Tian Yuan pun sedikit mengangguk dan semburan kebanggaan di wajahnya pun muncul Sekarang baik Zu Fan ataupun tiga mata rantai kuno Mereka bukan lagi ancaman Aku menantikan pertarunganku dengan mereka Setelah itu Leng Gu Chang kemudian mendekat pada Wang Pu Tian Yuan Dia kemudian berbisik dan menjelaskan detail bahwa saat ini Kaisar telah mengirimkan beberapa kekuatan utama ke gerbang kekaisaran Wang Pu Tian Yuan mengangguk dan dia sadar akan situasi yang ada di luar saat ini Buah penjaga naga dan penjaga bayangan ingin memeriksaku Mereka terlalu naif Kata Wang Pu Tian Yuan Mendengar hal ini Wang Pu Feng Lei sendiri terkejut dengan kesombongan dari Wang Pu Tian Yuan Apa mungkin setelah menyempurnakan pemurnian tubuh ini Wang Pu Tian Yuan menjadi sangat kuat Sampai-sampai dia berani sombong dan mengatakan kalau ketiga orang itu tidak akan mampu meski melawannya Memikirkan hal ini Wang Pu Feng Lei memandang Wang Pu Tian Yuan dengan rasa iri dan benci Andai saja dia yang mendapatkan kedelapan jiwa naga itu Pasti dia menjadi sosok yang tidak terkalahkan Saat ini Wang Pu Tian Yuan dan Leng Wuchang masih berdiskusi Lalu Wang Pu Tian Yuan berkata Saat ini mereka ada di sini Maka kita harus memanfaatkan mereka sebaik mungkin Kalau tidak itu hanya akan memberikan keuntungan pada kaisar Leng Wuchang tersenyum dan kemudian dia berkata Apa yang anda katakan memang tidak salah Tapi situasi kita saat ini sudah berbeda Di bawah bimbingan anda kita bahkan sekarang tidak takut untuk berperang melawan kaisar ataupun zopan Kata Leng Wuchang dengan mata penuh ambisi Dia yakin sekali bahwa ambisinya saat ini akan segera terwujud Wang Pu Tian Yuan pun mengangguk Kini dia menjadi semakin percaya diri Kalau begitu ayo temui mereka bertiga Semua orang yang ada di sana segera membungkuk dan mengikuti mereka Setelah beberapa saat kemudian Semua orang sudah berkumpul di aula pertemuan milik gerbang kaisaran Di sana Fang Yubai dan dua orang lainnya sudah menunggu untuk waktu yang lama Saat mereka melihat Wang Pu Tian Yuan yang datang dengan aura yang begitu menimdas dan kuat Mereka terkejut bahkan sampai merasa ngeri Ketiganya saling memandang satu sama lain Dan bisa merasakan kalau saat ini Wang Pu Tian Yuan sudah berada di puncak ranah visi dewa Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Apalagi itu hanya terjadi dalam tiga bulan Wang Pu Tian Yuan berhasil mengalami lompatan dari puncak surga yang mendalam ke puncak ranah visi dewa Itulah yang saat ini mereka sedang pikirkan Selain itu saat ini mereka juga merasakan aura kekejaman yang merembes keluar dari tubuh Wang Pu Tian Yuan Ini membuat mereka bertiga semakin merasa ngeri Patriak Wang Pu Saya tidak melihat Anda selama tiga bulan dan kini Anda benar-benar menjadi orang yang berbeda Saya menjadi sangat penasaran Kira-kira metode kultivasi apa yang Anda gunakan untuk bisa mencapai titik ini dalam waktu yang singkat Kata Fang Yubai Tuan Sima dan Raja Hantu pun tidak berani untuk mengabaikan Wang Pu Tian Yuan saat ini Mereka juga memberikan hormat dan menatapnya tanpa sedikit pun ada rasa merendahkan Mereka sadar meski mereka ada di ranah yang sama tapi ada sesuatu yang berbeda dari Wang Pu Tian Yuan Setelah itu Wang Pu Tian Yuan tampak menikmati perhatian dari semua orang dan sama sekali tidak berniat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Fang Yubai Lalu dia pun berkata Silahkan duduk Kudengar hari ini Anda bertiga diperintahkan Kaisar untuk membantuku membereskan Ruofan Jadi mari kita diskusikan itu terlebih dahulu Ketikannya kini sadar bahwa Wang Pu Tian Yuan sepertinya memang tidak berkenan untuk memberi tahu rahasia kultipasinya Karena itu kemudian mereka bertanya Untuk sekarang kami ingin tahu apa rencana dari Patriaku Wang Pu Wang Pu Tian Yuan tampak tertawa lalu dia berkata Baiklah lagi pula aku juga sudah mendiskusikannya dengan Tuan Leng sebelumnya Wang Pu Tian Yuan kemudian melirik Tuan Leng dan kemudian berkata Seorang penembak jitu selalu mengincar bagian terlemah dari mangsanya Sekarang jika kita ingin menyingkirkan Zuofan Maka kita harus membereskan sayapnya terlebih dahulu Sebelum kita menaklukkan keluarga Luwo Maka kita harus menaklukkan ketiga pilar lainnya Fang Kyu Bai pun tersenyum dingin Dia tahu benar akal bulus dari Wang Pu Tian Yuan Bahwa saat ini sebenarnya dia itu ingin memanfaatkan ketiga orang itu untuk melahap ketiga pilar lainnya Namun itu juga memang adalah prediksi dari Kaisar Dan Kaisar pun menghendakinya Jadi karena itu mereka pun tidak ragu untuk menyetujui permintaan ini Jika memang itu yang Patriak Wang Pu inginkan Maka kami bertiga akan menyebar dan menaklukkan ketiga pilar Kata Tuan Sima dengan suara yang lirik Ketika Wang Pu Tian Yuan mendengar ini Dia merasa sangat gembira Sekarang rencananya untuk melahap ketujuh pilar akan benar-benar menjadi kenyataan Sekarang memang adalah waktu yang terbaik selama seribu tahun Sekarang semua orang di ruangan itu tenggelam dalam diskusi Sampai mereka tidak menyadari ada gelombang fluktuasi yang meninggalkan tempat itu Setelah beberapa saat gelombang fluktuasi itu Sampai di tengah hutan yang jaraknya kurang lebih 10 mil dari kediaman gerbang Kaisaran Disana ada sosok yang tengah duduk bersila Lalu setelah itu dia pun terbangun dan terbang menjauh Setelah beberapa waktu sosok hitam itu sampai di gunung angin hitam Dan dia berteriak Dimana Zuo Fan? Aku memiliki informasi penting Yan Pu yang kebetulan ada disana menoleh dan dia melihat bahwa ternyata sosok hitam itu tak lain adalah Lei Yuting Yang mana dia saat ini tampak tergesa-gesa Yan Pu pun kemudian berkata Saat ini Stiwar Zuo berada di lorong bawah tanah di tengah hutan Dia ada disana belakangan ini Baiklah terima kasih Kata Lei Yuting yang sekarang kemudian berbalik dan berniat untuk meninggalkan tempat itu Tapi Yan Pu sangat penasaran dan kemudian segera berkata Ngomong-ngomong informasi apa yang anda dapatkan kali ini Sampai-sampai membuat anda terlihat begitu cemas Lei Yuting kemudian berkata Gerbang kekaisaran akan mulai bergerak dan berniat melahap ketiga keluarga lainnya Kita harus segera bersiap-siap Mendengar ucapan dari Lei Yuting Yan Pu pun terkejut dan segera berteriak Apakah informasi ini valid? Tolong beritahu aku Lei Yuting menantap Yan Pu dengan tatapan yang aneh Dan dia berkata Aku sekarang sedang terburu-buru Lagipula semua informasi harus melewati Stiwar Zuo terlebih dahulu Kamu hanya seorang diaken dan tidak memiliki kuasa untuk mengetahuinya Yan Pu pun mengerti akan situasi dan posisinya saat ini Lagipula ini juga adalah aturan yang dibuat oleh Zuo Fan sendiri Semua informasi harus melewatinya terlebih dahulu untuk mencegah kebocoran informasi Ataupun tindakan yang tidak tepat lainnya Jika sampai aturan ini dilanggar maka mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat Tapi saat ini dia sangat khawatir Jadi dia pun berkata Jika memang begitu maka saya akan ikut bersama dengan anda dan bertemu Stiwar Zuo Jadi saya bisa langsung mengetahui informasinya saat ada di sana Nah Yuting tampak berpikir sejenak lalu kemudian dia pun segera mengangguk Segera setelah itu keduanya pun pergi ke terowongan bawah tanah yang saat ini sedang digali oleh orang-orang dari keluarga Yun Tidak lama kedua orang ini memasuki area rahasia ini Dan di sana ada banyak sekali orang dan menjaga dari keluarga Luo Mereka tampak menyebar ribuan batu roh dan juga bahan-bahan lainnya untuk membuat sebuah formasi besar Tapi tidak ada satupun yang tahu formasi apa itu sebenarnya Di sisi lain tampak Zuo Fan dan Suang R sedang memimpin orang-orang yang ada di sana Tampaknya Stiwar Zuo memang sangat pandai dalam mencari wanita baru Bahkan sampai membawanya untuk bekerja Kata Lei Yunting dengan sinis Suang R yang mendengar hal ini segera wajahnya pun memerah Sedangkan Zuo Fan dia menoleh dan berkata Nona Lei, kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku memintamu untuk mengawasi gerbang kekaisaran? Cih, aku datang ke sini karena aku mendapatkan informasi petening Kata Lei Yunting dengan kesal Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu menikmati kencanmu dengan Nona Suang R? Kata Lei Yunting sambil melemparkan Slip Giyok ke arah Suo Fan Jangan main-main Suang R adalah gadis suci dan pemimpin dari keluarga Yun Kami di sini untuk memberikan arahan kepada orang-orang dari keluarga Yun Kata Zuo Fan sambil menggelengkan kepalanya Suo Fan kemudian membaca Slip Giyok yang baru saja dia terima itu Dan matanya berangsur-angsur menjadi cerah Di sisi lain Lei Yunting memperingatkan Suang R supaya dia tidak terlalu dekat dengan Suo Fan Dia mengatakan kalau Suo Fan itu tidak bisa diharapkan Bahkan dia selalu membawa wanita baru ke sisinya untuk sepanjang waktu Dia juga mengatakan berbagai macam hal tentang keburukan dari Suo Fan Termasuk Suo Fan yang memberinya harapan lalu mencampakannya Suang R pun terkejut Awalnya dia hanya berpikir kalau hanya Yun Chang yang memiliki hubungan khusus dengan Suo Fan Tapi ternyata ada banyak wanita yang pernah bersama dengan Suo Fan Suang R kini menatap Suo Fan dengan tatapan keheranan Jangan menyebarkan desas-dusus yang tidak penting pada orang yang baru saja bergabung Kata Suo Fan sambil membuka matanya Kini dia tampak tertawa kecil dan berkata Akhirnya gerbang kekaisaran mulai mengambil tindakan Benar-benar sesuai dengan harapanku Semua orang pun tercengang Mereka tidak percaya bahwa ini semua sudah ada di dalam perhitungan Suo Fan Tapi kalau misalnya kita ingat lagi Memang gila ya Semua yang dirangkai oleh Suo Fan itu sangatlah kompleks Rencananya sudah direncanakan dari jauh-jauh hari Termasuk Lei Yun Ting yang diminta untuk mengawasi gerbang kekaisaran Itu sudah dari masa turnamen 100 aliran Kalau ditarik mundur lagi Bahkan Lei Yun Ting itu sudah dipersiapkan jauh sebelumnya Untuk melatih teknik kultivasinya Terus juga bagaimana Suo Fan menjalin hubungan dengan Leng Hu Chang dan Yeo Ming Semua langkah yang dia ambil selalu berada satu langkah di depan kaisar Ataupun yang lainnya Kokil, kokil sekali si Suo Fan Tapi disini Yan Fu gini tampak cemas Steward Suo Saya tidak tahu kapan mereka akan mulai menyerang Tapi apa kita bisa membantu ketiga pilar lainnya Membantu? Apa yang harus dibantu? Kata Suo Fan yang kemudian tertawa jahat Aku tidak bisa membuang waktuku untuk membantu mereka Akan lebih sederhana jika mereka bergabung ke sisi kita sekarang Dan menyelamatkan diri Semua orang terkejut Mereka tidak menyangka bahwa apa yang dibikirkan Suo Fan itu Bukan tentang membantu ketiga pilar melewati masa kritis ini Tetapi dia malah berniat untuk melahap ketiganya Bagaimana bisa dia memiliki pemikiran sekejam ini? Bukankah mereka itu adalah sekutu? Suo Fan tahu pikiran dari semua orang yang ada di sana Kemudian dia tersenyum dingin dan berkata Kalian tidak boleh terlalu naik Berjuang untuk kedamaian dunia tidaklah mudah Kita tidak bisa mensupport ketiga keluarga dalam waktu yang bersamaan Bahkan jika kita sekarang bergerak untuk mengalahkan gerbang kekaisaran pun Semua musuh kita masih ada di depan Jadi ini adalah solusi yang terbaik yang bisa diambil Lalu untuk semua keputusan akan kita kembalikan pada ketiga pilar sendiri Apakah mereka mau bergabung? Atau tidak itu adalah urusan mereka Lagipula dengan melahap ketiga pilar kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa Bukankah begitu Nana Suang R? Lagipula keluarga Yun selalu mencari keadilan untuk rakyat Jadi ini adalah jalan yang terbaik Kata Suo Fan sambil melihat ke arah Suang R Suang R kini tampak berpikir sejenak Lalu kemudian dia bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Suo Fan Bahwa dari perspektif keseluruhan Apa yang Suo Fan katakan itu memanglah suatu kebenaran Jadi tanpa ragu Suang R pun mengandu saat ini Di sisi lain Lei Yun Ting tampak berpikir sejenak Sedangkan Yan Pu buru-buru berkata Steward Suo maafkan aku yang lancang ini Tapi apa kamu benar-benar peduli pada mereka? Suo Fan tersenyum dan kemudian dia berkata Bukankah apa yang ku lakukan ini adalah bentuk kepedulianku Aku berniat melahap mereka bukan berniat melenyapkan mereka Setidaknya jika mereka bergabung dengan kita Maka kita bisa melindungi mereka Dan kita juga akan mendapatkan bantuan Beberapa tenaga di bawah komando Lagipula kita masih memiliki waktu Tiga bulan lagi gerbang kekaisaran baru akan menjalankan rencana mereka Jadi kita akan menyampaikan berita ini pada ketiga pilar dua bulan lagi Itu adalah waktu yang paling tepat Dimana mereka tidak akan cukup waktu untuk bersiap perang Tapi mereka juga masih memiliki waktu untuk melarikan diri Dengan begitu mereka akan secara alami datang kepada kita tanpa perlawanan Ini sudah seperti melempar dua burung dengan satu batu Kata Suo Fan sambil tertawa Bingatang Kata semua orang di dalam hati Suo Fan memang adalah sosok yang selalu mencari keuntungannya sendiri Bahkan dia tidak ragu untuk melakukan hal-hal keci dan kotor sekalipun untuk mencapai tujuannya Semua orang benar-benar sudah terbiasa dengan semua ini Bahkan sang gadis suci pun sudah memakluminya Hanya Yan Fu sajalah yang saat ini masih tidak puas disana Ekspresinya masih tampak pahit Suo Fan menyadari ada sesuatu yang salah dengan orang ini Kemudian dia berkata Yan Fu ada apa denganmu hari ini? Apa kamu ada sebuah penyesalan atau sedang mengkhawatirkan keselamatan orang lain? Yan Fu pun kemudian tampak memberanikan diri dan berkata Steward Suo, bisakah Anda menyelamatkan menara Huayu? Dan Dan dia tampak Yan Fu sangat cemas Tapi dia tidak berani meminta banyak hal Pada titik ini Suo Fan akhirnya menyadari Bahwa Yan Fu benar-benar telah jatuh cinta pada Dan Dan Tidak heran jika dia sampai merasa sangat cemas Selain itu Yan Fu juga tampak sedih Dan jika ini dibiarkan Maka performa kerjanya pun akan menurun Suo Fan kemudian berkata Yan Fu, aku tahu kamu orang baik dan memikirkan keselamatan orang lain Baiklah kirim pemberitahuan pada menara Huayu untuk datang dan berlindung di keluarga Luo Sedangkan untuk dua lainnya Kirim pemberitahuan dua bulan lagi sama seperti sebelumnya yang telah kukatakan Kata Suo Fan sambil memberikan perintah Terima kasih, terima kasih Steward Suo Kata Yan Fu dengan sangat gembira Segera dia mengangguk dan pergi dari tempat itu Lei Yun Ting sedikit terkejut dan menatap Suo Fan yang kini perlahan menjauh Setelah itu Lei Yun Ting masih ngobrol dengan Suang Er Dan memberitahu dia tentang beberapa hal Tentang hubungan Suo Fan dengan cucu Jadi karena mereka masih gosip Maka mari abaikan mereka Kini Suo Fan berjalan keluar dari terowongan itu Dan bertemu dengan seorang yang tampak sedih Ketua Yan, ada apa denganmu? Kata Suo Fan dengan wajah kehiranan Tetua Yan tampak sangat cemas dan berkata Steward Suo, saya dengar bahwa Anda memerintahkan orang-orang Untuk memperbaiki bahan obat kelas 6 menjadi pil kelas 3 Apakah itu memang benar? Ya, itu memang benar Lagipula bahan obat kelas atas akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam pembuatan pil Kata Suo Fan dengan entengnya Mendengar ini hati tetua Yan benar-benar tersayat Tapi Steward Suo, itu adalah pemborosan Suo Fan tidak bisa menahan tawanya dan kemudian dia berkata Tetua Yan tidak perlu khawatir Saat ini aku membutuhkan pil rongling sebanyak mungkin Setidaknya aku membutuhkan sekitar 100 ribu dari mereka Jika kita hanya menggunakan bahan kelas 3 Maka itu hanya akan menjadi angan-angan Dengan bahan obat kelas atas Itu bisa meningkatkan probabilitas dan efisiensi dari pembuatan pil Itu memang benar Steward Suo Tapi itu terlalu boros Kata tetua Yan dengan kesedihan di wajahnya Sebagai seorang algemis Apa yang Suo Fan lakukan ini benar-benar mencoreng wajahnya Sebenarnya bukan mencoreng sih Tapi lebih ke menghancurkan habitnya Lagipula tetua Yan itu selama ini adalah orang miskin Yang menjadikan beberapa bahan obat kelas 6 dan 7 itu sebagai harta karun Sedangkan Suo Fan yang mendapatkan miliaran bahan obat dari Kumpeng itu Sudah seperti Orkaba Atau orang kaya baru Dia tidak segan-segan untuk foya-foya Tetua Yan anda tidak perlu terlalu panik Lagipula aku sekarang cukup kaya Untuk bisa menyuplai semua bahan-bahan itu Kata Suo Fan dengan bangga Suo Fan kemudian berjalan meninggalkan tetua Yan Yang masih tampak depresi Tapi sebelum dia menjauh dia tiba-tiba teringat Ngomong-ngomong tetua Yan Pergilah dan temui tetua Li serta yang lainnya Kumpulkan semua orang dan kita akan pergi ke lembah neraka Perlahan sudut mulut Suo Fan terangkat dan senyuman iblis muncul di wajahnya Dan Selamat hari Minggu Selamat istirahat untuk rekan-rekan semua Ingat besok hari Senin kita mulai untuk kerja lagi Dan untuk selasa gak ada bonusan ya ber ya Sorry banget gue mau rehat dulu biar gak drop Karena kemarin udah sempet drop juga Tapi ya Ya udah lebih baik sekarang Tapi masih butuh istirahat Jadi See you again di hari Kamis Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer Boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi Akhir kata Bye Bye